Oke, pengolahan sampah. Kalau sampah, seperti kita ketahui bersama, sampah ini nama lainnya limbah padat. Kenapa? Kalau limbah cair, berbeda fase tentu. Jadi kalau misalnya air, ada air minum, ada air limbah. Kalau misalnya kita dalam sisi engineer-nya. Kalau misalnya limbah, ada limbah padat, limbah cair. Kalau limbah cair, air limbah maksudnya. Kalau limbah padat adalah sampah. Nah, aturan mengenai sampah ini harus merujuk kepada Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Jadi kalau di Undang-Undang ini disebutkan terkait dengan sampah pembagiannya. Yang pertama ada sampah rumah tangga, atau kita sebut juga sebagai sampah domestik. Sama seperti air limbah, ada air limbah domestik. Sumbernya dari rumah tangga. Ada juga sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, sampah sejenis sampah rumah tangga ini adalah misalnya saja dari catering, dari UMKM yang kecil, tetapi sampahnya ada kemiripan dengan sampah domestik. Yang ketiga ada disebut juga sampah spesifik. Sampah yang mengandung B3 contohnya, atau limbah B3. Jadi inilah yang disebut sebagai sampah-sampah itu, waste itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi ataupun konsumsi, dan berupa padatan, itu disebut sebagai sampah. Tapi kalau cair, dia disebut sebagai air limbah. Nah, kalau kita menyebut timbulan sampah. Nah, timbulan sampah itu adalah jumlah sampah yang memiliki volume dan berat. Jadi, berapa timbulan sampahnya? Kalau disebut berapa timbulannya adalah volume dan berat. Kalau timbulan sampah ini, ini akan sangat menentukan bagaimana penanganan sampah berikutnya. Bagaimana penanganan sampah berikutnya, harus kita tahu dulu volume dan berat sampahnya. Jadi biasanya kalau berdasarkan, kalau kita membuat rencana induk pengolahan sampah, maka kita perlu survei dulu nih, kira-kira dari sampel yang ada, berapa sih jumlah sampah yang dihasilkan, timbulan sampah yang dihasilkan, volume-nya berapa, berat sampahnya apa. Terus karakteristiknya, karakteristik sampahnya itu. Sampah ini, kalau dia berdasarkan kemampuannya untuk terdegradasi, dibagi menjadi dua. Kita sebut yang biodegradable atau banyak yang sebutnya sebagai sampah organik. Ada juga yang non-biodegradable, yang tidak bisa diuraikan secara cepat. Sampah adalah misalnya yang anorganik kalau sebutnya. Walaupun sampah organik atau anorganik itu kalau kimia itu hidrokarbon. Tapi kalau dalam konteks ini adalah, kalau disebut organik itu mudah terurai, dan anorganik itu yang tidak mudah terurai. Kalau yang tidak mudah terurai, misalnya apa? Misalnya sampah plastik, sampah logam, misalnya kaleng-kaleng, terus kertas, dan seterusnya. Kalau yang mudah terurai, misalnya saja adalah sampah dari makanan kita. Kalau yang bungkus makanannya, itu termasuk yang non-biodegradable. Harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Jadi sama, kalau volume atau berat sampah itu menentukan dimensi. Sedangkan kalau kategori atau jenis sampah menentukan jenis teknologi pengolahannya. Jadi kalau kita tahu karakter dari sampah itu, maka kita mengetahui kira-kira bagaimana menanganinya. Volume dan berat sampah menentukan dimensi ukuran pengolahan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita membaca di Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, sampah rumah tangga, nah itu dibagi dua. Ada namanya pengurangan sampah, ada yang disebut sebagai penanganan sampah. Ini penting sekali kenapa. Kalau disebut sebagai pengurangan penanganan sampah itu, nanti ada namanya yang disebut sebagai jakstranas, kebijakan strategis nasional. Kalau di daerah disebutnya jakstrada, kebijakan strategis daerah. Jakstranas itu dalam bentuk undang-undang, biasanya peraturan di tingkat pusat, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan seterusnya, itu terkait dengan berapa persentase pengurangan dan penanganan sampah. Secara nasional, pengurangan sampah itu 30%, sedangkan penanganan sampah itu adalah 70%. Nah, yang disebut sebagai pengurangan sampah yang harus ditargetkan 30%, ini biasanya OPD-nya, apa namanya, organisasi pemerintah daerahnya, atau SKPD-nya itu, yang menangkan itu adalah DLH biasanya. Pengurangan sampah itu adalah pembantasan timbulan sampah, pendauru ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Atau kita sebutnya 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Reuse, menggunakan kembali. Kalau menggunakan kembali itu, misalnya saja, apa namanya, goodie bag. Sekarang kan, di beberapa supermarket atau minimarket, tidak lagi menggunakan plastik, kresek, tetapi pakai goodie bag. Jadi, itu termasuk reuse. Kalau reduce, mengurangi. Jadi, sebelum terjadi sampah, dikurangi. Misalnya saja, kalau makan, kita ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau buka puasa, belinya itu secukupnya saja. Tidak berlebihan. Jadi, kalau berlebihan, nanti bisa jadi waste. Makanan itu jadi waste. Food waste. Kalau food waste, maka itu tidak terbatas. Jadi, kalau kita bisa membatasi timbulan sampah dengan cara reduce, itu lebih baik. lalu ada juga pemanfaatan kembali sampah, sorry, pendauran ulangan sampah atau recycle. Reuse, menggunakan kembali. Reduce, mengurangi, dan recycle itu mendarulang sampah. Kalau mendarulang sampah ini, misalnya saja yang sampah-sampah plastik, itu bisa digunakan kembali. Sampah plastik itu ada beberapa golongan. Ada yang PP, PP itu adanya polypropylene. Kalau PE, polyethylene. Ada namanya HDPE, high density, polyethylene, dan sebagainya. Jadi, pada plastik tertentu, itu tidak bisa digunakan untuk kemasan ataupun botol minum. Makanya, kalau di botol minum itu ada tulisannya bagian bawahnya, kalau di apa namanya, pangkal botolnya itu, di bagian bawah botolnya itu, atau itu bisa kita lihat, itu jenisnya apa. Jadi, kalau plastik tertentu tidak bisa digunakan untuk makanan yang tidak food grade itu tidak bisa. Atau mengandung BPA, BPA itu base panel A, base panel A itu BPA, tidak bisa juga. Jadi, harus diperhatikan. Kalau penanganan sampah itu, mulai dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, sampai pemprosesan akhir sampah. Ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi, kalau kita sebagai engineer, itu harus menurut keperaturan yang ada, mulai dari PP, lalu ada PRPRES, Permendagri, PermendPU, Peraturan Menteri PU, Peraturan Daerah, ini nanti Jakserada, lalu Perwali, dan seterusnya. Jadi, aturan itu sebenarnya dia sinergis. Apa yang dimaksud dengan sampah, jenis sampah, lalu berapa banyak pengurangan dan penanganan sampah targetnya, itu sudah ada strategisnya. Dari Jakserada sampai Jakserada, mulai dari PP sampai Perwali, itu sama, pengurangan sampah itu 30%, sedangkan penanganan sampah, sampai awal sampai akhir, itu harus 70%. Nah, jadi, termasuk juknis-juknisnya terkait dengan penanganan sampah itu juga sudah ada. Kalian bisa searching, misalnya saja, kalau mau bikin, pertama milih TPA saja. TPA itu tempat pembuangan akhir sampah. Nah, itu ada SNI-nya ya, SNI nomor 19.3241 tahun 1994. Nah, jadi, semuanya itu sudah ada aturannya. Jadi, kalau kita mau bikin dimensi TPA, dimensi TPS, dan seluruhnya, bagaimana standarisasi itu sudah ada. Nah, jadi, kalau kita sebagai seorang engineer, kalau kita mau bikin perencanaan terkait dengan pengolahan dan pengolahan ini, itu sudah standar. Jadi, kita harus buka juknisnya saja. Nah, jadi, pemahaman kita terhait dengan substansi itu penting. Sedangkan, kalau juknis ini, nanti kita tinggal puluh saja perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, ini dia. Praktek pengolahan sampah itu pakemnya seperti ini. Kayak disebut pakem, karena mengenai pengolahan pengolahan sampah itu sudah standar ya. Apa yang disebut sebagai pengolahan, apa yang disebut sebagai penanganan, itu sudah ada pakemnya gitu ya. 30%, 70%. Mulai dari UU, PP, Perpres, Permen, Perda, Perwali itu sama. Yang pertama, ada yang disebut sebagai timbulan sampah, yang punya volume ataupun berat dari rumah-rumah. Lalu, dibawa ke TPS, tempat pengumpulan sementara. TPS ini, kebijakan wali kota Samarinda. TPS itu tidak lagi di pinggir-pinggir jalan protokol ya. Sekarang sudah di, agak ke dalam ataupun di tempat tertentu, karena mengaruhi estetika. Sekarang itu ada kebijakan. Jadi, TPS sekarang kalau Anda lihat di Samarinda itu kurang jumlahnya. Lalu, dari TPS itu, sebelum masuk ke TPA, tempat pemprosesan akhir, atau tempat pembuangan akhir, kita masuk dulu ke TPS-T atau TPS-3R. TPS-T ini, atau TPS-3R adalah tempat pembuangan sampah terpadu, atau tempat pembuangan sampah reuse, reduce, recycle. Pada saat di sini, nanti itu ada, apa namanya, penanganan sampah berdasarkan karakteristiknya. Jadi, kalau yang sampahnya organik, mudah terurai, itu dimasukkan, jadikan kompos, dan seterusnya. Kalau sampah-sampah yang lain itu dipisahkan, nanti bisa didaruh ulang, dan seterusnya. Baru, kalau tidak bisa ditangani lagi, baru masuk ke TPA. TPA ini biasanya, dia bentuknya, apa namanya, open dumping, jadi dibuka, baru nanti ditutup lagi. Dia berkebanyakan, standarnya itu sanitary landfill, kita sebutnya sanitary landfill. Jadi, biasanya ada sebuah tempat, baru ditaruh sampah, baru ditutup. Nanti dia ada sekuensinya, jadi pertama titik 1, titik 2, titik 3. Kalau titik 1 sudah ditimbun, nanti di titik 2. Kalau beberapa waktu kemudian, yang titik 1 sudah bisa dibuka lagi, sudah terurai, nah baru-baru ke yang berikutnya. Jadi, ini pakemnya ya, yang tadi, apa yang disebut sebagai penanganan sampah. Jadi, penanganan sampah itu mulai dari rumah sampai ke TPA. Jadi, mengapa ini penting ya, karena targetnya nasional kan 70% sampai daerah. Nah, jadi, di setiap kabupaten kota itu harus punya TPA. Di setiap kabupaten kota itu harus punya TPA. Nah, TPA itu, kalau mau buat TPA, kita lihat di SNI, berapa sih dimensinya, standarnya gimana, kedalamannya berapa, dan sebagainya itu ada standarnya. Nah, di TPA inilah tempat pembuangan akhir atau tempat prosesan akhir. Kalau nggak bisa ditangani lagi di sini. Nah, turunannya apa? Biasanya, kalau di kota, itu ada namanya Adipura kan ya. Nah, penilain Adipura itu, salah satunya adalah punya TPA. Tetapi, ada beberapa permasalahan ternyata, kalau di TPA ini ya. Nah, ini ya, amanat undang-undang ya, kalau kita baca, ini saya lanjutkan ya. Di PP nomor 81 tahun 2001, ini tentang rencana Induk, pemerintah kabupaten kota itu harus memuat 30 persen pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sedangkan penanganan sampah, mulai dari awal sampai akhir, 70 persen. Permen PU juga sama ya. Nanti, jadi mulai dari PP, Perpres, Permen PU itu semuanya sama ya. 30 persen, 70 persen. Nah, yang disebut penanganan itu, mulai dari pemilihan sampai pemerintah sampah, harus punya TPA berarti. Jadi, kalau dia tidak punya TPA, tidak masuk target yang 70 persen ini, berarti kurang. Dan, kalau kita mau bikin TPA, itu kapasitasnya, sampahnya harus lebih besar daripada 100 ton per hari. Kalau tidak bisa 100 ton per hari, berarti tidak bisa dibikin TPA. Dia tidak standar SNI. Nah, itu dia masalahnya. Jadi, undang-undang ini mengharuskan penanganan sampah sampai 70 persen. Mulai dari awal sampai ke TPA. Tetapi, TPA sendiri ada standarisasinya di Juknis dan SNI-nya itu. Itu adalah 100 ton per hari harus lebih besar dibandingkan itu sampahnya. Masalahnya sekarang itu misalnya di kabupaten kota yang kecil. Misalnya, contoh ini konteksnya adalah Mahkam Hulu. Di Mahkam Hulu ini kan ujung banget ya. Ke Kubar saja sekitar 8-10 jam. Apalagi ke Mahulu, lebih jauh lagi ini. Nah, di Mahkam Hulu ini, tempat pembuangan sampahnya itu di beberapa titik ya. di apa namanya, di kota-kota tentu. Seperti Lompahari, Lompahangai, kan ini ya. Ini, dia itu biasanya kotanya itu adalah sepanjang sungai. Ya, mengikuti alur sungai. Nah, jalannya belum optimal. Jadi, kebanyakan transportasi banyak yang lewat sungai. Tapi, daratnya sudah mulai ada. Nah, jadi, bayangkan saja nih, antara satu titik ke titik yang lain, satu ke kota yang lain, itu, apa namanya, jaraknya jauh sekali dari ujung ke ujung. Bayangin kalau misalnya harus transportasi, dibuat TPA di satu titik. Tentu tidak efektif. Kenapa? High cost dia. Jadi, ngumpulin sampahnya aja udah perlu biaya. Sehingga, seringkali ini tidak efektif kalau misalnya di tempat-tempat tertentu yang ada kendala geografis. Beda kalau di daerah Jawa ya. Apa namanya? Dia murah. Kenapa? Karena infrastruktur jalannya sudah baik. Sehingga kalau mau membawa sampah dari rumah tangga, dari TPS ke TPA, dia mudah. Sedangkan, kalau ini, masa mau bawa sampahnya lewat sungai? Kalau jatuh di sungai gimana? Terjadi pencemaran. Jadi memang undang-undang ini amanatnya seperti itu. Tapi kalau kita secara engineer, beberapa masukan ini, kemarin saya masuk ke pembahasan terkait dengan revisi undang-undang tentang sampah ini. Jadi, undang-undang sampah ini menurut kami perlu direvisi kalau dari sudut pandang keteknikan. Karena tidak ideal kalau setiap kebuatan harus bikin TPA. Lebih baik dibanyakin itu adalah TPST, tempat pembuangan sampah terpadu. Jadi, di TPST itu titik-titiknya tertentu, di setiap kota bisa buat. Lalu, di tangannya itu sampahnya. Jadi, dipilah. Kalau yang sampah organik bisa dikomposkan. Kalau yang tidak bisa didaur ulang. Jadi, sampahnya itu sudah bisa habis sebelum ke TPA. Jadi, lebih banyak TPST-nya. Jadi, itu kendala yang saat ini terjadi. Kita itu punya kendala geografis, terutama di Kalimantan Timur. Nah, jadi, terus kendala keduluannya itu adalah, eh, tadi, kan masalahnya itu kan TPA nggak bisa di kabupaten di kota tertentu, nggak bisa, karena jaraknya terlalu jauh. Nah, bagusnya lagi, kalau ini usulan dari engineer ya, dari sudut pandang saya, lebih baik dibuat cluster saja. Clusternya itu misalnya tadi, wilayahnya di, apa namanya, Mahakam Hulu ini dibagi beberapa cluster, jadi, di mana TPST-nya itu bisa diterapkan. Nanti turunan itu adalah kelembagaan, siapa yang menangani TPST tersebut, teknologinya, bagaimana SDM-nya, dan seterusnya. Mungkin demikian dulu ya, terkait dengan sampah itu secara umum, terkait dengan sampah. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, siapa? Suri Haji ya. Silahkan. Iya, Pak. Jadi, saya mau nanya, kalau penanganan di TPA itu bagaimana ya, Pak? Apakah semuanya sampah itu dibakar atau bagaimana? Soalnya, kampung saya kan di daerah Kota Timur sana, Jadi, kalau lewat sengata itu kayak ada tempat pembuangan akhir, itu tuh kayak setiap lewat situ kayak semua sampah dibakar, jadi asapnya itu tebal banget gitu nampak setiap lewat. Dan itu kan kayak menyebabkan pencemaran udara ya, Pak. Apakah gimana itu kalau setiap TPA itu penangannya di mana, Pak? Apakah semuanya dibakar atau bagaimana? TPA, tempat pembuangan sampah akhir itu tidak boleh dibakar. Kenapa? Karena apa namanya yang boleh dibakar itu adalah sampah yang infeksius. Misalnya dari rumah sakit, misalnya dari alat-alat kedokteran itu bisa yang mengandung bakteri ataupun darah itu baru bisa dibakar. Sedangkan, kalau di TPA itu dia polanya adalah open dumping. Jadi, ditimbun. Sanitary landfill. Jadi, landfill. Land itu tanah di-fill, diisi. Jadi, dibuat lubang, dimasukin sampahnya baru ditutup. Nah, tetapi di TPA-TPA itu kok muncul titik api? Sebenarnya tidak dibakar ya. Secara sengaja. Tetapi, karena sampah itu kalau dibiarkan, bagian bawahnya itu kan dia bisa anaerobik. Anaerobik itu tanpa oksigen di bagian bawahnya itu. Sehingga bisa menghasilkan gas metana. Jadi, ketika gas metana keluar, kena panas matahari, itu bisa terbakar. Apalagi kalau malam-malam ya. Kalau kalian jalan-jalan ke gunung sampah, gunung sampah itu yang di daerah Bukit Pinang, air hitam sama Linda ini, kok kayak ada titik-titik api? Itu tidak dibakar. Tapi, dengan sendirinya dia terbakar. Karena adanya gas metana. Atau kalian pernah dengar tidak cerita bahwa ada septic tank terbakar? Meledak. Septic tank meledak kenapa? Karena waktu bersihkan septic tank kan diambil loh sama penyedot anunya. Tukang apa namanya, nyedotnya itu mau ngecek masih ada isinya atau enggak. Dinyalakan api. Ternyata meleduk. Boom! Kenapa? Kenapa ada gas yang tersimpan di sana? Jadi, sampah, sampah limbah padat, gitu ya, termasuk di dalamnya tinja, kalau dibiarkan dengan waktu tertentu, tertutup dia, dia bisa meledak. Kalau dia akan menghasilkan gas metana. Makanya kalau kita bikin septic tank, dia harus ada saluran keluarnya, udaranya keluarnya. Dibuat buntu, bisa, tetapi harus ada saluran udaranya. Kalau enggak, nanti dia bisa menghasilkan gas metana. Kalau kena api, bisa meledak. Mungkin demikian. Oh iya, Pak. Begitu. Paham ya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Silahkan, ada yang mau diskusikan lagi? Pak, saya ingin tanya, Pak. Boleh, Hidayah. Kalau misalkan kan saya tuh kayak pernah, misalkan kamu halaman saya sendiri sama kayak saya pernah ke kampung gitu, Pak. Itu biasanya tuh kan jarang ada TPS gitu, Pak. Dan mereka, itu berarti tidak sudah memenuhi ini ya, Pak. Raturan yang telah disediakan pemerintah gitu. Ya. Tidak disediakan TPS di situ atau TPST. Ya. Jadi, kalau TPS, TPS, TPA, itu bebannya ke pemerintah. Jadi, pemerintah itu biasanya dievaluasi. Yang disebut sebagai penanganan sampah itu mulai dari rumah, TPS, TPST, sampai TPA. Itu, kalau, fasilitas umum yang seperti itu, FASUM, itu harus di bawah pemerintah daerah. Nah, jadi, biasanya itu mereka tuh ada rapotnya. Jadi, kalau misalnya tidak ada seperti itu, nanti rapotnya jelek. Kalau rapotnya jelek, itu nanti biasanya pengaruh ke anggaran APBN dapatnya berapa. Nah, itu jadi turunannya kerasan biasanya. Nah, jadi memang kendala kita saat ini tuh karena masalah geografis, karena masalah edukasi, dan seterusnya, memang penanganan sampah ini kurang optimal ya. Jadi, masyarakat tidak tahu nih kalau sampahnya harus ditanganin. Jadi, akhirnya ditimbun aja tuh, ditaruh di satu tempat, di kebun aja, terkumpul, dan seterusnya. Ada juga yang gayanya masyarakat tuh dibakar, gitu kan ya. Udah bakar aja daripada susah, lebih mudah. Ada juga yang dibuang ke sungai, dan seterusnya. Jadi, memang masalah edukasi itu ya. Tapi kalau soal TPS, lalu TPA, itu adalah pemerintah. Jadi, nanti dia membangun rapor, rapor itu nanti akan membangun APBN. Mungkin demikian. Terima kasih. Pak, boleh ini ya Pak? Boleh, boleh. Siapa nih? Arief ya? Iya Pak. Terima kasih. Setahu saya Pak, perusahaan-perusahaan sekarang diharuskan pakai plastik yang berapa tahun sekali terupai gitu nanti. Itu apa harus didarur ulang? Apa masuk tanpa organik Pak? Plastik ya? Iya. Plastik yang bisa terurai gitu nanti. Jadi, saya harus memisahkan pada dua aspek dulu ya. Pertama, kalau secara struktur kimia, plastik itu organik. Tahu kenapa? Pernah belajar dulu kimia dasar atau dulu waktu SMA, yang dimasuk dengan organik itu adalah kalau dia punya rantai C dan H, karbon dan hidrogen atau hidrokarbon kita sebutnya. Hidrogen dan karbonnya. Jadi, plastik itu dia adalah rantai hidrokarbon panjang. Polipropilen itu adalah atau polietilen itu adalah rantai panjang dari organik. Kalau dari sudut pandang kimia itu dia organik. Tetapi, kalau dari sudut pandanganan sampah dia sebut anorganik. Kenapa? Dia mudah teruraikan. Oleh karena itu, biar tidak membingungkan, biasanya saya menggunakan istilah biodegradable. Jadi, kalau plastik itu non-biodegradable. Kalau plastik secara umum ya. Tetapi, sekarang ada teknologi. Teknologi membuat plastik dari sesuatu yang mudah teruraikan. Misalnya, dari pati atau dari tepung-tepungan tertentu yang apabila dia itu dibuang nanti bisa teruraikan. Ada yang buatnya dari rumput laut dan seterusnya. Itu ada teknologi terbaru. Jadi, kalau tadi ditanyanya Ari, plastik itu bagaimana? Jadi, kalau dari sudut pandanganan sampah dia yang non-biodegradable secara umum ya. Tetapi, sekarang ada juga plastik yang terbuat dari rumput laut ataupun sesuatu yang mudah terurai. Mungkin demikian. Silahkan, ada lagi? Sambil nunggu yang nanya ya. Suryu Aji sudah ngasih saya 10 kelompok ya. 10 kelompok. Nanti, untuk UAS, saya bentuknya tidak ujian tertulis ya, tapi adalah proyek ya. Jadi, kita proyek best learning untuk UAS-nya. Nanti akan saya kasih studi kasus per kelompok. Dan nanti kalian kerja kelompok, tetapi nanti ada yang sifatnya individu. Nanti dilihat saja ya. Mungkinan nanti pembagiannya adalah 1, 2 itu air minum, 3, 4 itu air limbah, 5, 6 itu adalah sampah, 7, 8 itu adalah B3, 9, 10 itu adalah udara. Jadi, nanti ada case-case-nya yang akan saya berikan dan kalian kerjakan ya. Nah, dari situ nanti akan jadi nilai UAS-nya. Mungkin demikian, nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Sambil nanya. Boleh. Pak, saya izin mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan, Ji. Gini, Pak. Kalau misalnya itu apa? Sampah itu kan misalnya udah numpuk banyak banget gitu, Pak. Terus itu kan tercampur antara sampah organik sama anorganik gitu. Terus itu kalau sudah numpuk banyak banget kayak gitu, gimana misalnya, Pak, antara yang organik sama anorganik gitu? Ya, harus mau kotor-kotor jadinya, dipisahin. Manual gitu ya, Pak? Iya, manual memang jadinya. Makanya kan lebih mudah mencegah daripada mengobati kan. Jadi, memang kita ini belum terbiasa budaya kita ini untuk memisahkan sampah ya. Jadi, saya juga di rumah ini sekarang sudah menulai menerapkan jadi sampah dari makanan dan sampah selain makanan itu saya pisahin. Jadi, cukup dua plastik aja kalau setiap buang sampah. Jadi, satunya buat yang mudah terurai yang satunya lagi yang tidak terurai yang kayak plastik, kaleng-kaleng itu jadi satu aja, nggak apa-apa. Nah, jadi yang itu nanti bisa ditangani oleh petugas sampahnya ya dari DL Hadinas Lingkungan Hidup. Jadi, nanti mereka akan mangani apa namanya sampahnya itu dikomposkan yang satunya lagi bisa didarulang. Gitu. Jadi, kita bisa mulai menerapin kayak gitu ya di rumah gitu ya. Kasih tahu mamanya ya. Nanti mau apa namanya di edukasi. Kalau bisa, dipisahin dua, jadinya satunya sampah makanan, satunya lagi sampah yang apa namanya yang sulit terurai, yang harus didarulang. Kata mamanya ngalih betul. Nggak apa-apa, sekali-sekali lah. Memudahin urusan orang ya. Tapi pada akhirnya nanti di tempat yang lainnya itu juga harus dipisahin. begitu. Begitu. Baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ada lagi? Silahkan. Oke, kalau enggak cukupkan aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya cukupkan aja dulu pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, yang masih puasa. Udah pada lemes ini kelihatan ya. Mungkin demikian, saya cukupkan. Saya informasikan lagi untuk pertemuan berikutnya sama seperti jadwal yang sebelumnya ya. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Pak.